Buya Yahya menjawab Sebenarnya siapakah pemuda yang bernama Uwais itu Bu ya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Uwais al-Qarani Orang yang hidup di negeri Yaman Uwais al-Qarani itu adalah tidak pernah bertemu dengan Rasulullah Tapi justru disebut oleh Rasulullah Hidup pada zaman Rasulullah Tapi tidak sempat ketemu Rasulullah Hidupnya di Yaman Hidup dengan ibundanya Baru setelah Rasulullah wafat Bisa pergi ke Makkah dan Madinah Bisa melaksanakan ibadah haji Akan tapi disitu sahabat Nabi pernah mendengar Rasulullah menyanjung orang yang namanya Uwais Termasuk Khalifah Umar bin Khotob Dan yang lainnya Di dalamnya ada Sayyidina Imam Ali bin Abi Talib Nabi menitip salam untuk Uwais Bahkan bukan sekedar menitip salam untuk Uwais Nabi SAW meminta Agar Sayyidina Umar dan yang lainnya meminta doa kepada Uwais al-Qarani Kalau sudah orang-orang disebut seperti itu tentu penasaran Siapakah gerangan si Uwais Mungkin dia seorang kiai gede punya pondok besar Jamaahnya gede punya Sering kelihatan di televisi atau apa gitu Ya tidak Mungkin hayalan kita begitu Kalau orang baik Mesti masyur Karangannya kitabnya banyak Murnya banyak Wah ini ini Mungkin dia hayalannya begitu Orang disebut oleh Rasulullah Sayyidina Umar mencari Pada masa kekalifan Sayyidina Umar dicari Adakah diantara kalian orang yang dari Yaman Namanya Uwais Tidak ada Waktu Sayyidina Umar bin Khotob Nanya Tidak ada Tidak ada Suatu ketika Betul ada orang berkata Ya Ada diantara kami Namanya Uwais Senang Ini yang kita cari Hayalannya apa Imam Mahgede Diikuti oleh murid Banyak begitu Karena Rambi menyanjungnya Sampai Rambi menyuruh minta doa Dimana dia Kami sewa dengan 300 dirham Atau dinar 300 dirham Untuk mengembala kambing Bingung Sayyidina Umar Maka jangan rendahkan orang Oh gitu Dimana dia Disana mengembala kambing Di Padang Jadi dia itu diajak haji Karena Uwais gak punya duit Maka kamu boleh ikut haji Bersama rombongan kami Ya Uwais Cuman kerja kamu apa Miara kambing Orang dulu tuh Gak ada duit Gak ada Gak ada catering Di Mekah Gak ada Jadi bawa kambing Kesendi Jadi bawa unta Bawa kambing Di perjalanan Sambil makan Sambil dikasih Cari makan Kambingnya dimakan Setelah itu Dicari oleh Sayyidina Umar bin Khotob Sama Sayyidina Ali Dicari Ketemu orang Orang combang kambing Bukan ulama Bukan ini Pengembala kambing Akhirnya dekati Apakah benar Yang namanya Uwais Ya Aku namanya Uwais Uwais bertanya Siapa kau Aku adalah Umar bin Khotob Khalifah Sama-sama kaget Ini Khalifah Dabang mendatangi dia Ada apa Nabi titip salam untukmu Nabi titip salam Alaikum wa alaihi salam Apakah benar Nabi titip salam untukku Iya Bahkan bukan sekedar Menitipkan salam Tapi aku harus Minta doa kepadamu Uwais bukan orang sombong Uwais yang mengatakan Tapi orang Orang biasa Orang awam Akhirnya Sayyidina Umar Sama Sayyidina Ali Penasaran Kamu itu siapa sih sebenarnya Kok sampai Nabi titip salam Dan aku harus Minta doa kepadamu Ini penasaran Jangan-janganmu Kamu itu Kiyai nyamar Ulama nyamar Atau bagaimana Baik Akhirnya ditanya-tanya Saya tidak mau nyambalan apa-apa Lalu kamu siapa Kamu pernah ketemu Nabi Muhammad Tidak pernah Loh kenapa kamu tidak ketemu Nabi Baru dia menitikkan air mata Aku sangat rindu Dengan Rasulullah Dan aku mendengar Nabi Muhammad ada di Madinah Dan aku di Yaman Bahkan setiap tahun Aku melihat kafilah Rombongan orang Mereka haji Saya melihat mereka pergi Dan aku Aku meyakinkan Mereka yang naik haji Pasti ketemu Rasulullah Tapi aku tidak bisa ikut Saya itu nampar Banyaknya Kenapa kamu tidak ikut Biar ketemu Rasulullah Tambah nangis Uwais Ngucur air mata Sungguh aku satu sisi Rindu kepada Nabi Tapi aku tidak bisa ikut Kenapa Karena di rumahku Ada ibuku yang harus aku jaga Yang rawatnya Yang mengasih makan Yang menggendong Yang memandikan Adalah aku Aku tidak bisa meninggalkan ibuku Baru sadar Syaitina Umar Dan Syaitina Ali Lalu berkata Uwais Inilah sebab kemuliaanmu Karena ibumu Bayangkan Gara-gara merawat ibundanya Sampai Nabi Tetif Salam Makanya yang diberi oleh ibunda Ayah anda di rumah Itu sebetulnya adalah Untuk sambung dengan Rasulullah Jangan sia-siakan Apalagi ibunda yang diuji dengan sakit Uwais Al-Qur'an Setelah ibundanya wafat Baru Uwais bisa pergi ke Kemekah Tetapi Nabi sudah Mofat Makanya Uwais Al-Qur'an Sebut Saya itu tabiin Tuhannya para tabiin Hidup pada zaman Nabi Tapi tidak bertemu Nabi Itulah keutamaan seorang ibunda Keutamaan seorang ayah Keberkahan ada di sana Sekarang bapaknya dibentak-bentak Belum mati Sudah ditanya Mana warisannya Kurang ajar Benar itu anak Bapaknya masih hidup Ditanya Pak warisan saya mana Mati duluan Kau nanti anak Hati-hati Mungkin tanya ke bapaknya Ke warisan Warisan itu adalah Orang yang mati Baru diambil warisannya Bapaknya masih hidup Ditanya warisan Apalagi bapaknya lagi sakit Ya Allah Kurang ajar Benar itu anak Pak Bapak sudah sakit-sakit Warisannya mana Waduhain bapaknya mati Awas hati-hati Ayah andamu Ibundamu Kalau pengen bahagia Kuncinya ada di sana Kalau ada Lima bersaudara Siapa yang paling berbakti Kepada bapak ibunya Paling baik Dia yang paling sukses Di dunia Dan di akhirat Tidak bisa dibantah Ini rumus Urusannya hati Kalau pengen jadi Kayak Uwes Al-Qarani Mulia Disanjung sampai hari ini Allah Uwes Al-Qarani Disalami oleh Nabi Disanjung oleh Sampai hari ini Dan dia di surga Mulia Padahal dia tidak ketemu Nabi Tapi disalami Nabi Karena ibundanya Allah Alhamdulillah Terima kasih telah menonton!